Halo teman-teman, balik lagi dengan saya, Dunia Satwa. Nah guys, hari ini saya mau ajak kalian buat ngecek anakannya si Momo guys. Kira-kira anakannya seperti apa? Yuk langsung aja kita muncul ke kandang Momo guys. Oke guys, kita sudah ada di kandangnya si Momo. Tuh dia tuh, si Momo-nya. Dan si Momo tadi brojol guys. Kita lihat anak-anaknya si Momo. Nah itu dia tuh, ada dua gigi. Si Momo-nya udah mulai mau turun tuh, manduin anakannya. Ini kita panen aja sebelum Momo marah guys. Kita panen satu. Oke, ini kita panen dua. Momo anakannya diambil dulu ya. Tuh, kita panen dua ekor. Eh, tapi ini bohong guys. Ini bukan anakannya Momo guys. Ini tuh anakannya Sun Conor. Yang kemarin telurnya kita panen guys. Ini bukan anakannya Momo, beda banget tuh. Masa anakannya segera begini, Momo-nya. Eh, Momo-nya Momo. Momo, janganlah. Adih, ini sombre. Baju, dia usah kemana Momo. Oh, Momo. Woy. Emang ngebelin dah. Ini bukan anakannya Momo guys. Masa anakannya udah segede gini udah numbuh bulu. Si Momo-nya aja segede gini. Anakannya cuma sekutu guys. Seru banget. Nah, ini tuh anakan Sun Conor. Yang kemarin kita panen guys. Di masukin ke incubator. Dan ini anakannya udah segede gini. Yuk kita review di kandang emak-bapaknya. Kita meluncur ke kandang sebelah guys. Ini anak-bapaknya atau biangannya Sun Conor guys. Nah, ini tuh anakannya mereka nih. Tuh. Ini anakannya udah padanya nih. Wih. Tuh. Kita lihat ya. Rekonnya apakah digijit atau enggak. Apa dia kenal darah daging mereka sendiri. Ini kita coba masukin satu aja dulu. Saya ngerinya sih digijit. Halo. Ini anakannya kamu nih. Eh. Anakannya enggak mau ketemu emak-bapaknya. Kabur. Kita coba masukin sekotak aja kali ya. Anakanmu nih. Tuh. Tuh. Yeay. Ketemu emak-bapak nih. Loh. Malah kabur dia ke dalam. Eh. Ini anak kamu. Dia gagal mengakui guys. Dia enggak kenal ternyata sama anak-anak sendiri guys. Tapi kita lihat nih. Untukannya ngelor lagi gak. Kemarin terakhir sih ngelor satu guys. Nah ini kita lihat. Coba kesini. Oh enggak. Kasih. Layak lor. Ini untukannya. Nah. Sekarang tuh. Saya pakai dispenser kayak gini guys. Jadi dispenser kayak gini. Ada. Buat ngecek makanannya. Sama buat ngebersihin. Ini kalau misalkan kotor. Saya bersihnya tinggal diangkat nih. Si jendelanya ini. Si kacangnya ini. Ini bahannya akrilik. Dan warnanya macem-macem guys. Kalian bisa order di iris at shop. Nah ini kita review nih anakannya. Jadi. Anakan sunconor kali ini. Kita dapat anakan yang bisa dibilang spesial guys. Eh bentar. Gue dulu yang mau ngomong. Ini emang pada enggak sopan ya sunconor-sunconor disini. Eh. 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 Anteng. Eh. Sompret dah. Enggak ada yang sopan nih. Sanconor-sunconor disini nih. Eh. Anteng lo. Eh. Emang somret dah. Udah gak beres dah. Kita gak usah ngurusin mereka. Biarin aja mereka ngoceh. Kita juga ngoceh. Nah guys. Anakan kali ini. Cukup spesial. Karena apa? Ini kalian lihat. Ini bulu-bulu jarumnya. Udah kelihatan warnanya kuning-kuning guys. Tuh. Yang bagian sini nih kuning. Nah ini ada bulu-bulu kecil-kecilnya juga nih. Yang kuning-kuning nih. Ini kuning. Tuh. Terus juga ini juga pada kuning-kuning. Ini bagian punggungnya. Udah kulit ini. Biasa kalau misalkan anak-an. Punggungnya juga warnanya hijau gitu guys. Nah ini warnanya sudah kuning. Kepalanya oranye. Cuma yang ini ada usara-usarnya nih. Gak ada yang mukanya nih. Tuh. Kalau nyop. Puteran si bulunya itu puter. Di bagian kepala. Nah. Kalau yang satunya lagi. Ini enggak nih. Kepalanya aman. Gak ada usir-usir nih. Nah kalau yang ini. Kepalanya hijau nih. Gak kelihatan nih warnanya nih. Karena warna bulunya gelap. Agak kehitaman. Warna serongsongnya. Nah ini berarti anak-anaknya warna hijau nih. Kepalanya nih. Kalau yang ini. Kalian lihat sendiri. Kepalanya udah warna oranye. Jadi kepalanya. Kayak gini guys. Kalian lihat. Kepalanya udah oranye gitu nih. Nanti kalau misalkan. Udah pecah bulu serongsongnya. Ini gelap banget nih. Kita lihat lagi. Ini bungsur-bungsur ya anakannya. Tapi belum bisa ke akhirnya nih. Kita review nih anakannya. Nah segeda gini guys. Udah guys. Oh. Badannya gede banget ya. Sekilas. Mirip sama Makau. Tapi lebih tepatnya miripnya sama Hans Makau ya. Tapi kalau gue yang buat Makau ya jauh banget guys. Karena secara ukurannya jauh banget. Tapi kalau sama Hans. Itu enggak terlalu beda jauh. Tapi lebih gede tetap gedean Hans Makau. Nah. Kalau sang kolur. Itu hijau kayak gini. Kalian gak usah takut. Nanti gedenya dia bakalan berubah. Jadi kuningnya. Bentar. Kunti teriak-teriak juga. Kunti. Hei. Hei. Kunti. Lu teriak-teriak. Kompet lu. Bomelin ntar nih. Bomelin guys. Mereka guys. Kalau malem lampunya dinyalain itu pasti pada teriak-teriak. Sebenernya teriaknya itu protes. Karena lampunya nyala lu. Pasti matiin tadi lampunya. Oke. Kita lanjut ke anakannya lagi. Nah ini. Bulu atasnya. Sudah banyak yang kuning-kuning. Kalian lihat kan. Dari buru kapasnya aja udah kelihatan. Kalau misalnya yang kuning itu. Bulunya kuning. Sama slongsongnya udah kelihatan. Warnanya kuning. Kalau yang hijau kayak gini nih guys. Slongsong ini. Kalau yang hijau slongsongnya warna hijau. Bulu ekor ini udah kelihatan nih. Warna kuning sama orange. Tuh. Dan ini badan bongsor banget. Kita lihat. Tuh. Badannya gemuk. Mulis. Montok. Ini habis makan juga. Habis kita lolohin. Nah repotnya kalau ngeloloh anakan kayak gini. Kalau masih kecil banget. Masih anakan segede kutu guys. Kecil banget lah. Karena baru netas. Itu kasih makannya. Per dua sampai tiga jam. Tapi kalau misalnya udah segede gini. Ini kuat sehari itu bisa. Tiga kali atau dua kali juga cukup. Sebenarnya. Tapi kalau misalnya segede gini. Tiga kali sampai empat kali. Kita kasih makannya. Sekali kasih makan. Sepuluh sampai lima belas mili. Jadi cukup banget tuh segede gitu. Masih makannya. Nah kalian lihat. Anakannya pasti yang lebih gede kayaknya ini nih. Ini juga lebih tua kayaknya. Lebih tua beberapa hari dibandingkan dia nih. Ini abangnya. Ini adiknya guys. Senang nih. Kalau misalnya panen-panen kayak gini. Sebenarnya panen anakan-panen kutu itu udah sering. Cuma kayaknya ini dapat yang spesial. Biasanya warnanya hijau-hijau mulu. Kali ini warnanya udah ada. Semburat-semburat kuningnya. Nah kalau yang ini kepalanya kuning. Ini kepalanya hijau. Cuma ini badannya pada kuning. Yang ini badannya gak terlalu pada kuning nih. Sedikit kuningnya nih. Semuanya sebagian doang yang kuning. Sebagian sini doang. Ini cakep sih badannya. Yang satu lagi kita lihat badannya gemuk atau kagak. Tuh badannya gemuk banget kan. Gak kurus, gak nilat. Badannya cakep. Ini bagian bawahnya udah kelihatan oren-orennya tuh. Kalau warna oren tuh bulis langsungnya kelihatan banget. Nyalah banget. Cakep. Paruhnya aman. Tapi benar. Paruhnya ini ada. Bukan cacat deh. Bukan-bukan. Ini ada pertumbuhan yang kurang bagus sedikit. Cuma gak cacat. Kamu lihat. Ada kayak lobang gitu. Cuma bukan lobang. Kayak jeglokan. Kayak polis tidur dah. Tapi ke dalam dah polis tidurnya dah. Cuma ini responnya kencang-kencang guys. Kalau misalkan kalian mau lihat respon kencangnya. Kalian bisa pegang bagian kanan sama kiri si paruhnya. Lucu kan? Kalau misalkan kondur lagi ngelolo. Pegang aja nih. Bagian kanan sama kiri paruhnya. Suaranya juga lucu banget ya. Kalian denger suaranya. Lucu banget suaranya. Kekek, 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 kekek. Oh udah gede mah. Suaranya kayak gini. Berisik banget. Tapi, saya tuh kadang kalau misalkan kayak keluar kota. Kangen sama suara mereka. Oh, misalkan lagi diri mah. Gedek banget sama suara mereka. Berisik. Tapi berisiknya sih caper doang guys. Kalau misalkan ada orang. Terus kalau misalkan ada perjelatan. Jadi mereka juga ya ngebantu banget lah. Sebagai penjaga di rumah. Jadi kalau misalkan ada orang. Ataupun ada apa. Pasti mereka tereak. Nah, kalau misalkan biara anjing. Seekor dua ekor. Karena itu kan gonggongannya masih bisa ketahan. Nah, kalau misalkan kalian nih. Ada maling masuk ke sini nih. Kalian bayangin. Tutup dah tuh mulut. Sebanyak ini burung nih. Tapi kalau gak ada orang. Atau gak ada yang mereka. Apa. Gak biar nyaman lah. Intinya mereka ini kayak gini nih. Tereak-tereak karena gak nyaman. Dianggapnya tuh saya predator buat mereka. Karena apa? Saya tuh jarang banget ke kandang guys. Tapi kalau sama anak-anak kandang. Mereka tuh gak pada tereak. Tapi kalau kayak kunti. Tereak-tereak. Itu bisa saya omelin. Misalkan lihat. Ini tereak-tereakan tuh. Buka jambu. Tak. Jangan tereak kah. Terisih. Mendingan gak tereak dah. Hari ini kita. Sudah panen dua ekor gede-gede. Tinggal ada satu telur. Yang belum netes guys. Nanti kalau anak-anak itu netes. Nah, berarti kita nambah jadi tiga ekor. Sebenarnya. Yang verti itu yang kemarin kita panen. Itu telurnya ada tiga. Terti semua tuh. Cuma yang ini dua netes. Yang satu. Udah tinggal nunggu netes doang guys. Anak-anak udah sempurna. Kakinya, tangannya, segala macam. Udah sempurna. Cuma gak bisa ngebuka sangang. Ketika mau netes nih. Akhirnya mati. Nah, misalnya dua ekor ini nih. Yang ini abangnya. Yang ini adeknya. Tapi sambil kita lihat-lihat tuh. Gurung-gurung di sini. Musim hujan. Biasanya takutnya kondisi badannya kurang oke. Ataupun takutnya ada yang tilek. Ataupun ada yang sakit. Kayak saya aja nih. Suara sampe abis dulu. Biasanya suara saya tuh merdu banget guys. Nah, ini kita lihat. Ini indukan. Yang kemarin ngelor. Terus ini juga indukan juga. Semua waktu itu pada indukan. Cuma kita lihat hidungnya. Makanya gak tercek nih. Hidungnya biasanya pada ngeler. Ini enggak aman. Jadi kalau musim hujan tuh kalian tinggal lihat aja aktivitasi burung. Kalau misalnya burungnya mati aktif, aman. Sama lihat bagian hidungnya. Kalau misalnya hidungnya meler. Itu kalian wajib jajah-jajah guys. Karena kalau misalnya udah meler. Kalau kalian gak cukup-cukup obatin. Resiko tetep semakin ada guys. Oke. Kayaknya ini burung pada aman-aman semua. Sehat-sehat tuh. Galak-galak tuh. Jadi kalau galak kayak gini nih. Udah mau ngelor lagi nih. Udah siap-siap. Kita bakalan punya anakan lagi guys. Oke. Pokoknya update-an saya hari ini itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Khususnya buat kalian yang mau pelihara San Kondor. Ataupun lagi bingung. Mau pelihara burung apa. San Kondor ini cocok buat jadi teman kalian. Asalkan kuping kalian kuat. Bucuk gak sama suara si San Kondor ini. Tapi asli. Suaranya bikin kangen guys. Bikin rindu dan bikin candu guys. Pokoknya jangan lupa di like dan di share. Kalau misalnya kalian suka menonton. Dan gue juga untuk kalian subscribe channel satu. Supaya kita bisa di mobil. Bersambungan teman-teman. Gak suruh. Jadi semuanya buat teman-teman semua dirumah. Saya sama anak-anak ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax